Pak Aruf itu empat orang, ada laki-laki didampingi keluarga laki-laki, ada perempuan didampingi keluarga perempuan, tak boleh berdua-duaan dengan tak mahram, lalu kemudian ditanyanya, mau kau nikah sama dia, ku tengok dulu mukanya ya Ustadz, kemarin ku tengok waktu keluar dari masjid, waktu dikarimu itu putih, rupanya matahari belum terbit, tak jadilah Pak Ustadz, batal, pasti lihatnya cocok, sempurna, putihnya sesuai Pak Ustadz, rupanya pesenyum, gigi, bekawan, tak jadi, batal, sesuai, kata Nabi SAW, pandanglah wajahnya, kenapa? karena itu lebih menguatkan hatimu untuk menikahinya, yang menitengok itu dua saja, wajah sama tapak tangan, apa guna tapak tangan ditengok pada zaman Nabi? karena dengan tapak tangan itu bisa diketahui apakah dia perempuan merdeka atau budak hamba saya, kalau hamba saya kasar tangannya, siap kau tidak menerimanya? oleh sebab itu kalau sudah siap, tidak akan sia-sia orang yang istihara dan tidak akan menyesal orang yang mendengar pendapat orang lain bukan melalui cat-cat, cat berdua, pertama tanya nama, lama-lama kirim foto, lama-lama entah apa-apa dia buat, lama-lama berjanji selamat menikmati